Juara Liga 1 Indonesia 2022 per 23 PSM Makassar memberikan kontrak untuk gelandang asal Jepang Kenzo Nambu dengan durasi 1 tahun. Dari laman resmi PSM Makassar, PSM Makassar memutuskan untuk memberikan kontrak anyar kepada Kenzo berkaitan dengan kontribusi positif pemain tersebut pada kompetisi musim lalu. Ini akan menjadi musim keduanya di PSM Makassar. Di musim pertama, Kenzo menjalani tahun yang mengesankan. Sempat cedera di awal-awal musim, Kenzo kembali dengan cepat dan langsung menjadi pilihan pelatih Bernardo Tavares. Pada musim lalu, Kenzo Nambu tercatat menjadi pilar penting dari skuad Juku Eja. Itu dan berhasil menorehkan 31 penampilan dengan sumbangan 9 gol, serta 2 asis dari total 1.822 menit bermain. Pemain berusia 31 tahun tersebut didatangkan oleh PSM Makassar pada bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 Indonesia 2022 per 2023. Kenzo Nambu sebelumnya tercatat pernah membela beberapa klub di Jepang dan Thailand seperti Katlayer Toyama, Briome Hurayasu, FC Osaka, Kasetsart FC, Customs United, Utaitani, Nahon Patom dan Rayong FC. Kenzo Nambu menjadi pemain ke-13 yang dipastikan akan membela skuad ayam jantan dari timur musim depan setelah sebelumnya PSM Makassar. Mempertahankan Rashid Bakri, Wiljan Pluim, Muhammad Arvan, Reza Arya Pratama, Erwin Gutawa, Safruddin Tahar, Akbar Tanjung, Ardiansyah, Raka Okta, Harlan Suwardi, Yaakob Sayuri, dan Yanceh Sayuri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.